Masih bersama kami Optima Intermedia Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Cara penambahan widget Widget ini adalah bagian yang ada di samping Kanan, kiri, kadang juga bawah Ini adalah widget, ini juga widget Posisi widget pada WordPress Ada pada tampilan, lalu widget Ini adalah posisi widget Misalnya setbar utama itu ada di samping sebelah kanan Yang sudah ada isinya yaitu poster baru, komentar terbaru Itu ada disini, cari poster baru, komentar terbaru Kita bisa membuat menambahkan menu pada setbar ini Misalnya saya akan menambahkan menu pada setbar Kita tarik saja dari itu menuju ke arah sini Atas Kita kunjungi Menu sudah ada di bagian kanan atas Kalau kita menginginkan untuk memindahnya Tinggal menarik saja Disini misalnya Oke Lalu kita lihat lagi Ada pada setelah pos terbaru Baik Nah yang selanjutnya Misalnya kita ingin memberikan gambar disini Kita menggunakan Text HTML Tapi kita tidak perlu untuk Belajari HTML Kalau dia sudah pernah belajar HTML Itu akan mudah Tetapi Kita punya cara tersendiri Misalnya dengan cara Posting ya Kita ambil Kita klik kanan Buka tautan di sebelah kanan sini Kita akan mengambil Text nya Text disini Kita coba Untuk menambahkan gambar Misalnya gambar yang Sudah ada Atau kita Buat gambar lagi Misalnya Misalnya kita ingin Mensisipkan gambar dari URL Misalnya Iklan Oke Kita cari gambar iklan Yang bagus Baik Saya ingin Seperti itu Saya menginginkan Gambar Iklan ini Lalu kita Saya Ambil URL nya Saya ambil URL nya Dengan copy Salin ya Lalu kita Menuju ke Halaman disini Sisipkan URL Pada Tosport tadi Oke Sudah masuk Disini Kita bisa juga Memberikan link Pada halaman Gambar tersebut Misalnya link Link ke Mitra Desen Baik disini sudah ada link nya Lalu kita akan mengambil Text Dari Link Dari Iklan tersebut Kita copy Kita arahkan terlebih dahulu Pada text Lalu kita Ctrl A Lalu kita copy Kita copy Ctrl C Lalu kita menuju Pada bagian widget Kita taruh Pada text Yang tadi Sudah Kita Tarik Pada widget Tadi Ini adalah Tampilan Yang Kita ambil Dari Text Tadi Oke Lalu simpan Baik Sekarang kita akan melihat Hasil dari Kita praktek tadi Ini Sudah ada link nya Bagian kiri bawah Lalu ketika di klik Kita akan menuju link tersebut Terima kasih Itu adalah cara Untuk kita menambahkan widget Selamat Belajar kembali Terima kasih